Dinas Pertanian Kabupaten Karangasam akan menggelar Festival Subak di Desa Bukbuk yang akan digelar 1 hingga 3 September mendatang. Dengan mengajak pelajar mengunjungi Subak, festival ini diharapkan dapat menumbuhkan minat generasi muda untuk mendalami dan menekuni dunia pertanian. Sebelum festival resmi dibuka, Dinas Pertanian Kabupaten Karangasam mengundang sejumlah siswa-siswi SD, SMP hingga SMA di Karangasam untuk mengunjungi Subak di Desa Bukbuk. Tujuannya tak lain untuk mengedukasi generasi muda terkait penerapan teknologi pertanian sehingga pertanian tak dipandang sebelah mata. Dengan terjun langsung ke lapangan, anak-anak dapat melihat dan belajar hal-hal baru tentang dunia pertanian. Senang lah bisa lihat tanaman bagus-bagus. Dapat ilmu apa aja? Dapat ilmu seperti cara membudilakan tanaman, cara perawatannya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karangasam Iwayan Supandi mengatakan, Subak sebagai salah satu kearifan lokal yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO, harus mendapat perhatian khusus agar tetap lestari. Yang pertama tentu adalah untuk pelestarian Subak sebagai warisan dunia. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat dan juga generasi muda dalam hal penerapan teknologi pertanian. Festival Subak 2018 akan berlangsung 1 hingga 3 September mendatang, akan menyuguhkan 21 demplot panaman Holtikultura di atas lahan seluas 2 hektare. Festival juga akan diramaikan dengan berbagai kegiatan seperti gelar teknologi, bursa hasil pertanian, farm trip, seminar, temu usaha, demo alat mesin pertanian, hingga berbagai lomba. Melalui ajang ini, petani diharapkan mampu menerapkan teknologi tepat guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Karangasam, Agus Sugiana, High News, melaporkan.